hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kembali lagi bersama saya guru youtuber.id nah kali ini kita akan belajar membuat desain produk ya teman-teman semua langsung aja teman-teman siapkan produk yang nantinya akan dimasukkan di dalam kanva setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke kanva kita tunggu dulu untuk loadingnya kanva oke ini sudah terbuka setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke kiriman Instagram yang ini oke karena nanti desain ini akan kita masukkan ke Instagram oke kita masuk yang kosong kita pakai yang kosong nah setelah itu teman-teman bisa cari ini kita centang ya nggak usah pakai template jadi template ini template yang sudah jadi jadi kalau teman-teman misalnya nggak punya ide mau pakai template itu bisa cuma ini nanti kita mau desain sesuai dengan kehendaknya kita langsung aja disini kita langsung klik plus terus klik di elemen setelah itu teman-teman bisa cari disini podium nah seperti ini coba kita cari podium produk ya podium produk nah ini sudah ada banyak banget teman-teman tinggal pilih aja mana yang suka gitu kita mau pakai yang mana ya kita pakai yang ini aja deh yang warna biru ya nah setelah itu teman-teman bisa besarkan ya ini ditarik ke dalam oke seperti ini ya setelah itu teman-teman bisa klik plus disini terus langsung cari aja diunggahan produknya teman-teman kita masukkan ke dalam podium ini jadi nggak usah yang ribet-ribet aja yang mudah-mudah gitu loh tapi nanti hasilnya akan bagus kita cari produknya yang berdiri ya soalnya itu nantikan kayak podium gitu kita klik yang ini ya nah kita hapus dulu untuk ini efek terus kita hapus background yang ini jadi kalau belum Pro teman-teman yang belum Pro itu belum bisa pakai hapus background ya jadi ini harus gunain yang Pro oke jadinya seperti ini tinggal aja ditulis misalnya mau dikasih tulisan apa tinggal plus terus teks terus kita pilih tambahkan judul terus kita sunting ya terus kita ketikan madu cantik gitu oke ini bisa taruh di ini kita keser ya keser ke bawah gini atau mau di atas juga boleh nah seperti ini ya kalau sudah selesai langsung klik yang ini terus simpan sebagai gambar kita simpan terus kita tunggu sampai selesai ini sudah bisa digunakan oke seperti itu ya teman-teman semua silahkan bisa langsung praktek sampai jumpa